Halo bro and sis how are you today kembali bersama 3835 group channel di penghujung tahun 2016 ini Astra Motor Mind Dealer Bali bekerjasama dengan Polres Gianyar mengajak seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar mahasiswa pegawai komunitas untuk mengingat kembali betapa pentingnya aman dalam berkendara dengan menggelar acara yang bertajuk safety riding day 2016 bertemakan riding with hurt pengunjung juga dapat menikmati berbagai fasilitas yang telah disediakan seperti riding test area kompetisi HRT slalom game serta boot sim keliling pada kesempatan ini juga digelar turing uji irit Honda Beat ESP berikut tanggapan Bapak Waluya Kapolres Gianyar tentang acara safety riding day 2016. Terkait dengan pelayanan kita ke depan harus semakin bagus sosial di kepolisian kita ada samsa online online masyarakat bisa langsung daftar tanpa apa daftar melalui aplikasi yang sudah disiapkan jadi bisa menunggu menentukan harinya misalkan harinya hari rebu pengennya jam sekian tinggal bisa didapatkan jadi tidak perlu apa antri lagi nanti kalau harapannya ke depan ya harapannya ke depan tentunya harus rutin dilaksanakan kemudian sasarannya pun nanti mungkin apa ya harus lebih pengarah lagi maksudnya ini pengarah lagi itu anak usia sejak dini usia sekolah itu kan kemudian di kalangan-kalangan pengemudi yang belum tersentu misalkan pengemudi ojek itu yang harus kita kumpulkan juga kemudian wisatawan asing juga perlu kan disini wisatawan juga banyak membawa kendaraan kalau dari kawasan itu gimana Pak untuk edukasi kepada masyarakat? kalau edukasi ya sudah sering kita lakukan kita ada di sini ada unit di kiasa ya kan kemudian kita punya program Satu sekolah, dua polantas Jadi edukasi itu kan masyarakat umum dan masyarakat terorganisir Bisa melalui selebaran Bimbauan ke radio juga sering kita lakukan Kemudian teguran lisan Terkulis juga kita sampaikan Masalah pelanggaran juga bahkan sampai dengan perindahan Ini kan semua edukasi Kalau harapan duta-duta yang tadi juga? Tentunya harapan duta-duta Tadinya duta lalu lintas ini Harus dibekali dulu Pengetahuan, nanti bisa meneluarkan kepada teman-teman yang lain Tentunya dia harus menjadi contoh Bagi dirinya sendiri Selanjutnya lah kemana